Pada episode 21 ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Adanya perbedaan yang seharusnya tidak dilihat jadi satu masalah, tapi jadi satu yang indah. Guru Yuzhen pada saat diberikan kelas yang baru, beliau melihat karakteristik murid-murid satu per satu. Dan itu dalam waktu yang tidak begitu lama. Di sini diperlukan ya, seorang guru itu memerlukan juga yang namanya pelajaran psikologis. Guru Yaping memiliki tantangan berat untuk mengenakan sebuah kata renungan kepada murid-murid yang berada di kelasnya. Salah satu wali murid yang tidak setuju mengenai kata renungan tersebut, akhirnya mencoba untuk menghasut wali murid yang lain untuk tidak menyetujui kata renungan tersebut. Kita juga bisa memetik di sini bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang baik pula. Terima kasih. Terima kasih.